Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity menanggapi pertanyaan tentang penggunaan Atmega 8 untuk transistor tester Dalam video ini saya akan praktekan penggunaan Atmega 8 untuk transistor tester Pertama saya akan masukkan dulu Atmega 8 ini di USB SP Video ini dipercepat 2 kali agar mempercepat juga untuk tutorialnya Kemudian disini untuk file hexnya ini di folder Mega 8 Mega 8 hex untuk EPROMnya sama ya di folder yang sama Karena ininya dipilih plus dan EPROM Kemudian karena ini memakai Atmega yang masih original 1 MHz untuk kecepatan clocknya Maka jumper SSCKnya diaktifkan Nah untuk AVR device-nya pilih Atmega 8 Oke ini sudah Atmega 8 kemudian write ini dipercepat 16 kali karena ini uploadannya lama ya Oke setelah selesai ini Atmega 8 sudah diisi firmware transistor tester ya dengan clock hanya 1 MHz ya Default ya nanti lihat hasilnya akan seperti apa oke Oke sudah dipasang di smart testernya oke kita akan coba nyalakan oke Apakah ini berhasil dan lihatlah Masih tampil karena ini masih 1 MHz ya Jadi lama seperti ini nih Ini dia ini tidak dipercepat ini speed normal ya Jadi pembacanya lama karena clocknya masih 1 MHz oke jadi ini bisa ya untuk Atmega 8 oke Selanjutnya agar cepat kita harus mengubah dulu first bitnya menjadi 8 MHz ya Untuk 8 MHz bisa memakai kristal bisa juga pakai internal oke untuk kristal tinggal gampang aja untuk pengaturnya Nah disini untuk saya akan menggunakan ini default ya akan menggunakan internal 8 MHz ya Nah menggunakan internal oke kita write dan hasilnya sukses oke Seperti itu untuk pengaturan first bit sangat gampang ya Oke kita masukkan kembali kita akan coba apakah cepat loadingnya Enggak seperti sebelumnya yang lambat banget Oke kita akan coba ini sudah pengaturannya sudah sesuai Baik firmware, approom dan juga first bit yang 8 MHz Oke kita hidupkan Nah ini speed normal ya Nah cepat kan Oke kita coba Sekali lagi Dan untuk Ini dia Nah ini karena pakai Atmega 8 jadi fiturnya sangat terbatas ya Ini hanya bisa Tombol ya Sedangkan rotary encoder tidak berfungsi karena Ini menu nya atau fiturnya terbatas untuk Atmega 8 oke Seperti ini Ini sudah cepat Oke kita akan selanjutnya mencoba Tes transistor ya Oke dimasukkan ke sini Untuk penampilannya juga tidak selengkap yang Atmega 328 Oke Nah ini dia terbaca untuk kakenya, jenisnya, sama bassnya oke Nah ini seperti ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton